Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar persidangan lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice untuk empat terdakwa yaitu Ferdi Sambo, Riki Rizal, Kuat Pak Ruf, dan Irfan Widianto. Informasi sengkapnya kita telah terhubung pagi ini dengan jurnalis MGN Valery Budianto. Selamat pagi Valery, pukul berapa persidangan hari ini akan dimulai dan apa saja persiapan dari masing-masing pihak? Selamat pagi Reno, mengingat hari ini persidangan akan dilangsungkan untuk empat terdakwa dari kedua kasus yang berbeda yaitu kasus pembunuhan berencana dan juga kasus obstruction of justice maka akan ada persidangan yang dilangsungkan secara paralel di dua ruang sidang berbeda maupun juga dilangsungkan secara bergantian di dua ruang sidang yang sama. Apabila melihat dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SIPP, dijadwalkan bahwa terdakwa yang pertama kali menjalankan persidangan hari ini adalah Ferdi Sambo yang akan melangsangkan persidangan ya pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Kemudian berselang 30 menit akan dilanjutkan persidangan untuk terdakwa Riki Rizal dan juga Kuat Maruf yaitu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat masih sama di ruang sidang utama. Sementara itu secara paralel di ruang sidang kedua akan dilangsungkan persidangan untuk terdakwa Obstruction of Justice Irfan Widianto yang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada pun agenda persidangan hari ini adalah untuk Ferdi Sambo, Riki Rizal dan juga Kuat Maruf adalah pembacaan nota pembelaan terdakwa atau playdoy. Sedangkan untuk Irfan Widianto adalah untuk pembacaan tuntutan. Terkait bagaimana mekanisme pemeriksaan untuk keempat terdakwa hari ini utamanya untuk terdakwa Riki Rizal dan juga Kuat Maruf yang dijadwalkan di jam yang sama maka akan melihat bagaimana keputusan dari hakim. Namun apabila kita berkaca dari persidangan sebelumnya untuk Riki Rizal dan juga Kuat Maruf ini diperiksa secara terpisah jadi tidak digabung. Namun nanti pasti majelis hakim ini akan bertanya kesiapannya terhadap pihak kuasa hukum apakah Riki Rizal yang akan diperiksa terlebih dahulu atau Kuat Maruf terlebih dahulu. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa pekan lalu pada hari Selasa dan juga Rabu 16 dan 17 Januari 2022 ketiga terdakwa kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambu, Riki Rizal dan juga Kuat Maruf ini sudah menjalankan agenda sidang tuntutan dimana untuk Ferdi Sambu ini dituntut dengan pidana penjara sumur hidup karena secara terbukti dan saham meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam pasal 340 mengenai pembunuhan berencana kemudian pasal 55 ad 1 ke 1 mengenai penyertaan dan juga pasal-pasal dalam UITE yaitu pasal 49 dan juga pasal 33 sedangkan untuk terdakwa Riki Rizal ini diancam dengan pidana penjara sebanyak 8 tahun oleh jaksa penuntut umum karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 jungto pasal 55 ad 1 ke 1 sedangkan untuk Kuat Maruf sama dengan Riki Rizal dituntut dengan 8 tahun penjara namun hanya dijerat dengan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana ada pun terhadap ketiga terdakwa ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat diterapkan dan justru terhadap ketiganya ini diterapkan hal-hal yang memberatkan dakwaannya kemudian terkait persiapan-persiapan apa yang dipersiapkan oleh pihak kuasa hukum dalam hal ini untuk menyiapkan nota pembelaan membela kliennya dalam persidangan hari ini kami sudah menghubungi kuasa hukum masing-masing terdakwa salah satunya adalah kuasa hukum dari Ferdisambo yaitu Rasa Mala Aritonang yang menyatakan bahwa untuk hari ini pihaknya akan menyiapkan dua play-doh yang pertama adalah play-doh yang akan dibacakan langsung oleh Ferdisambo dan yang kedua adalah play-doh yang akan dibacakan oleh pihak kuasa hukum Ferdisambo terkait apa hal-hal yang akan dibahas disebutkan bahwa khusus play-doh yang akan dibaca langsung oleh Ferdisambo ini akan bersifat personal dan disusun langsung oleh Ferdisambo dan kita ketahui bersama bahwa sejauh ini Ferdisambo selalu menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah telah menciptakan skenario bersalah karena telah melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dan juga menyatakan semua ini dilakukan karena martabatnya dilukai dan oleh karena itu ia merasa Brigadir Yosua ini harus dibunuh kurang lebih begitu untuk sementara demikian kita akan saksikan bersama-sama apa saja yang akan disampaikan dalam agenda play-doh dan juga tuntutan hari ini sementara demikian Reno kembali ke Anda di studio Valery Budianto, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemirsa demikian